Oke, selamat siang, selamat siang menjelang sore Ini sudah agak sedikit sore Tapi lumayan mendung sih Hari ini kita mau cross check kebun selada kita Yang terindikasi ada hama Terindikasi ada hama, tapi hamanya itu terlalu kecil Kadang tidak terlalu kelihat Tapi ya kita harus terpaksa, kita harus sempret nanti Kalau tidak sempret ya bisa-bisa kita tidak panen nantinya Jadi kita dari mulai sana, dari mulai ujung sana, nanti ke sini Kita sempret semua Tapi kalau yang ujung sana, yang mau panen Sekitar 10 hari mau panen, kita tidak sempret Tapi kalau yang sini kan masih lama Masih sekitar ada 15 hari, mungkin 10 hari Jadi kita nanti sempret semua dari sana sampai sini Hamanya itu kecil sekali Jadi tidak terlalu kelihatan sih, lebih tepatnya sih Tidak kelihatan, tapi kalau di kamera tidak kelihatan Tapi kalau benar-benar dilihat dari mata Kayaknya kelihatan, dia kecil sekali Kayak dom Kayak dom Dan ini nanti kita sempret semua Ini juga kita sempret Nah disini ini lebih banyak Karena ini yang terserang untuk pertama kali kalau tidak salah Jadi kayak gini Ini kalau kelihatan apa enggak Ini dia berjalan-berjalan kaki kayak gini Nah ini hamanya Ya jadi Hema ini sangat susah untuk menanggulanginya Untuk teman-teman sendiri di dunia selada Di kebun selada Hema ini itu sangat Wah sulit Karena nanti Dia membekas Ada bercak-bercak kayak garing Kayak apa ya namanya ya Biasanya Ini yang sempat pernah ditanyakan teman-teman Gimana caranya untuk menanggulangi Kalau di kita Kalau sudah kena hama kayak gini ya Terpaksa kita semprot Ini tah sudah Hitungannya sudah tidak panen Tidak layak jual yang ini Nah nanti kalau panen kita sortir lah Ya tidak apa-apa ya Terus gimana lagi Yang juga namanya juga hama Ya seperti itu Ini kena hama ini Hampir Hampir kena hama semua Jadi jelek ini jelek ini Ini jelek sekali Beda Kalau dengan yang sana Yang sana mungkin Agak sedikit sudah terpapar hama Tapi tidak terlalu banyak Tapi kalau yang ini Kalau yang satu meja ini Sudah sangat banyak Kemarin itu sudah di Sudah disemprot Tapi juga Tidak Tidak apa ya Tidak kelihatan Ya terpaksa nanti kita semprot semua Ya susahnya kayak gini Jadi Nanam sih Tidak terlalu Apa ya Tidak ya Mesti untung ruginya Untung terus Atau rugi terus Tidak Jadi Ya kadang-kadang Ya kena hama kayak gini Ya kadang ya rugi juga Kayak gitu ya Lika lika liku menanam Lika liku petani Lika liku petani Jadi Ada kena hama ya Bisa mungkin kita Kayak gini sih Cross check-cross check ke kebun Kalau memang Masih bisa ditanggulas Ditanggulangi ya maunya Masih dikondisikan Masih bisa dikondisikan Ya kita kondisikan Kayak gitu Jadi gitu guys Ini mau Apa Persiap-siap Persiapan untuk Penanggulangan hama Nanti kita semprot Kita semprot Dari ujung sana Sampai ujung sana Kalau yang sana Tidak usah Karena nanti Kita panen di sana Jadi ini Ini sama itu Nah ini Ini Sama itu Oke Selamat sore Selamat beraktifitas Tetap semangat Walaupun kena hama Tetap semangat Terima kasih